hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi berabim tutorial 28 untuk hari ini baik teman-teman kita akan mencoba membuat jersey part 2 yang adidas 2008-2004-2008 Oke kita akan bikin untuk part 2 nya teman-teman dan ini kita kemarin udah bikin videonya cuman kapus jadi aku ulang lagi bikinnya nah disini seperti biasa pernah kita akan menggunakan langsung aja aplikasinya itu dari aplikasi fix live tentunya jadi buat teman-teman silahkan download dulu aplikasinya ada di deskripsi maupun di Google Playstore juga ada ya baik disini kita langsung buka aja untuk aplikasi fix live-nya kita akan mencoba membuat bukan membuat pemberi kemaaparan untuk bagian belakang ya ini kita udah siap nah ini dia teman-teman ya untuk bagian belakangnya dan ini nanti dirubah lagi aja untuk warnanya menjadi warna merah ya baik ini kita tutup dulu dari awal lagi biar tidak terlalu makan banyak waktu banget ya teman-teman oke untuk covernya kita akan coba bukan untuk cover dulu teman-teman ya ini cover ini cover udah masuk nih cover belakang ya kita masuk nih kita ubah menjadi warna merah ya mengikuti dari jersey yang awal dari part satunya kita gunakan warna merah dulu ya Oke kita gunakan warna merah sip kalau sudah kita klik centang lagi aja dan terus ini kita buka untuk bagian dari lengan kanan kirinya kalau untuk lengan kiri kanan kiri nggak pakai strip adidas ya jadi dia langsung aja warna seperti ini warna hitam dan terus kita masuk lagi untuk bagian strip ya ini strip di bawah lengan teman-teman ya warna sama dengan warna merah juga dan ini bisa dirubah ya teman-teman silahkan kalau teman-teman dirubah warna apa aja boleh dan untuk shadow untuk jersey warna hitam saya aja kita udah siap banget ya tinggal pakai aja Oh iya buat teman-teman yang mau kasih apa namanya buat traktir kopi buat traktir takjil bisa langsung ya ada akun dana saya di bawah ini di deskripsi atau bisa lewat link Saveria ya jadi kalau teman-teman mau ngasih apa namanya ngasih traktir kopi buat saya wah terima kasih banyak diterima banget kopinya biar semangat gitu untuk bikin kontennya nah masuk lagi teman-teman untuk bagian ini di bagian sebentar ini apa ini ya kita coba cek dulu kita berubah dulu untuk warnanya biar ketawa ya ini ada di samping apakah ada di paling bawah ya stripnya jadi ini juga bisa dirubat juga ya teman-teman ya silahkan kalau misalnya mau dirubah menggunakan warna apa juga boleh kita ngikutin warna awalnya aja oke di sini kita masuk lagi ya untuk bagian kerah ya kerah di paling ujung banget nih teman-teman nanti ini kerahnya bisa dirubah warnanya juga kan kerah di depan itu warnanya hitam ya jadi kita kita warna hitam juga jadi ini kalau misalnya mau dirubah ya tinggal dirubah aja nah seperti ini ini bisa dirubah Oke ini semuanya bisa bisa dirubah tersebut merubah warna apa juga boleh Oke kita balikin aja ke warna hitam nah disini kita masuk untuk bagian eh nama player dan nomor player nomor punggung ya terus nama sponsor nah ini di sponsori bakso dan mie ayam Haji Min nah jadi buat teman-teman nih yang baru mau buka puasa bisa langsung mampir aja nih ke bakso dan mie ayam Haji Min tepatnya di jalan raya Cikaret nomor jalan raya Cikaret pemda nomor dua samping gang Haji Toha Cibinong kota Bogor Jawa Barat ya Nah jadi tutorial kalau misalnya mau mampir nih ke kios bakso dan mie ayam Haji Min langsung aja hampir karena disini tuh salah satu bakso yang udah legendaris banget di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat ya cuma ada satu tidak buka cabang yang lainnya ini salah satu bakso yang sudah legendaris banget yang ada di kota Bogor tepatnya di Cibinong jalra Cikaret pemda nomor dua samping gang Haji Toha nah disitu kita lanjut lagi teman-teman untuk tambahkan lagi yaitu salah satu shadow ya nah ini shadownya ini shadow yang biasa ya teman-teman ya dan di atas sini ada shadow yang buat untuk warna hitam jadi kalau untuk warna hitam itu emang sedikit agak mengkilat jadi kalau teman-teman menggunakannya silahkan saja tidak apa boleh ya tinggal pakai aja kalau nggak dipakai tinggal ditutup sepertinya seperti ini dan untuk yang warna biasanya ini kita tambahin lagi untuk satu layarnya kita copy dulu ya tempat biar agak tebal ya nah seperti ini dan inovasinya agak kurang dikit terlalu gelap jadinya nah cukup segini oke nice ya nanti tinggal diatur-atur aja ya teman-teman ya ini udah jadi hasilnya jangan lupa dibikin transfer untuk backgroundnya nanti kita akan satukan dengan jersey yang di depan ya jersey yang di part pertama oke baik teman-teman jangan lupa disimpan sebagai project ya di sini sebagai project nah karena aku udah nyimpan projectnya jadi nggak usah disimpan project nanti kalau teman-teman harus simpan project dulu ya kalau nanti tinggal klik oke aja terus simpan sebagai image nah ini kita simpan sebagai image kita buat Ultra dan save to gallery Oke jangan lupa ya teman-teman ya terus dukung untuk channel abim tutorial 8 semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan apa namanya sebuah yang yang bermanfaat buat teman-teman semua dan bermanfaat bagi kita semua ya oke ini udah kita simpan udah simpan juga projectnya juga ya sudah berakhir sampai disini untuk tutorial dan pemaparan PLP dari jersey adidas 2024 ya baik saya habis tutorial untuk hari ini pamit dulu terima kasih untuk semuanya sampai ketemu lagi di tutorial dan pemaparan berikutnya Oke saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati